follower instagram saya di kuantamiwaya di garis pernikahan terkadang menemukan garis yang putus jika terjadi di kedua tangan itu menguatkan efeknya ya katanya ada di satu tangan itu efeknya tidak kuat garis pernikahan yang putus dimaknai suatu masalah terjadi dalam pernikahan yang bisa saja membawa perpisahan namun itu tidak semua terjadi ada seseorang ada juga yang mengalami putus garisnya tidak mengalami masalah apapun dalam pernikahannya sampai usia sekian itu kemungkinan karena perjodohan dari tangan lahirnya tepat atau bagus dan mungkin juga di dalam sifat atau karakter mereka banyak sekali kecocokan dan saling mengisi jadi itu walaupun di tangannya ada garis pernikahan yang putus itu tidak ada efek bagi pemiliknya dan kemungkinan juga garisnya pelan-pelan bisa berubah atau bisa menyatu kembali garis pernikahan yang ada silangnya juga dikaitkan dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam pernikahan sedangkan garis tumpang tindih itu juga masalah tapi kadang-kadang berpisah akan terjuk kembali jika garisnya bertumpuk-tumpuk garis yang melengkung turun seperti ini juga bisa sering mengalami masalah pernikahan dengan hadirnya orang ketiga atau berselingkuhan dan bisa berujung pada perceraian namun ada juga yang tidak mengalami hal seperti itu jadi tidak tentu kebanyakan terjadi jika tidak itu adalah ada karena faktor kecocokan di dalam karakter mungkin juga kelahirannya bagus dan situasi dan kondisi yang lainnya yang menentukan tidak hanya ditentukan oleh garis tangan jadi tidak garis tangan itu tidak pasti karena masa depan itu tidak bisa dipastikan jadi untuk merubah garis tangan pemahaman hidup dan sosial maupun pergaulan yang dirubah dan cara berperilaku maka garis tangan yang buruk tidak akan ada efek ke dalam kehidupan jadi jika di garis tangannya buruk dalam pernikahan dan juga pertemuan kelahirannya buruk itu efeknya bisa lebih buruk artinya bisa terjadi jika garis buruknya putus diikuti dengan garis hati yang putus itu besar kemungkinan terjadi perpisahan namun mungkin hanya sekali dan yang terakhir bisa menemukan pasangannya yang lebih tepat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati